Real Madrid mengalami masalah setelah mengumumkan perekrutan Kylian Mbappé. Episode panjang dari saga transfer Kylian Mbappé dan Real Madrid akhirnya tamat. Pada Senin 3 Juni 2024 atau Selasan Dinihari waktu Indonesia Barat, Kapten Timnas Perancis itu diumumkan sebagai anggota baru Los Blancos. Real Madrid dan Kylian Mbappé telah mencapai kesepakatan, demikian bunyi pengumuman di laman resmi Madrid. Mbappé akan menjadi pemain Real Madrid selama 5 tahun ke depan sambung pernyataan tersebut. Kepastian soal transfer Mbappé ternyata menimbulkan efek luar biasa sekaligus masalah bagi Madrid. Melansir dari Mundo Deportivo, hanya satu menit setelah pengumuman, website resmi Real Madrid sempat tidak bisa diakses untuk beberapa saat. Hal tersebut dikarenakan laman milik El Real tidak mampu menahan gelombang pengguna internet. Dengan munculnya pengumuman yang ditunggu-tunggu ini, Madrid mengakhiri pengejaran terhadap Mbappé selama beberapa tahun terakhir. Mbappé punya kesempatan untuk merapat ke Madrid pada musim panas 2022. Hanya saja, tiba-tiba Mbappé membuat plot twist dengan memperpanjang kontrak bersama Paris Saint-Germain. Diputuhkan waktu penantian 2 tahun hingga Mbappé dan Madrid benar-benar berjodoh. Memasuki bursa transfer musim panas 2024, Sang Bomber memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan PSG. PSG sempat menuntut Mbappé harus memperpanjang durasi kerjanya dulu sebelum pindah ke Real Madrid. Pria kelahiran Paris itu pun sempat dikeluarkan dari squad tetapi kembali dimasukkan ke tim. Ujung cerita, selepas musim 2023-2024, Mbappé mengumumkan via media sosial bahwa dirinya tidak akan bertahan di PSG. Selang 23 hari pasca mendeklarasikan kepergian dari raksasa Perancis itu, transfer Mbappé ke Madrid diresmikan. Si pemain sendiri menyatakan bahwa bergabung dengan Madrid merupakan mimpi yang menjadi kenyataan.